Pemirsa memelihara hewan ini barangkali bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi sebagian orang. Namun apa jadinya jika hewan yang tidak dipelihara justru bersarang di atap rumah Anda? Nah pemirsa ini ratusan tawon membuat pemilik rumah serta para tetangga ketakutan di mana tawon-tawan tersebut telah membuat sarang besar yang berada di atas rumah warga. Seperti inilah puluhan bahkan ratusan tawon bersarang di atap rumah warga. Tawon-tawan tersebut kerap berterbangan di teras salah satu rumah warga. Tawon jenis gung ini sering terlihat karena sarangnya berada tepat di bawah atap rumah. Banyak warga resah terkait hadirnya tawon tersebut di mana serangga tersebut kerap menyerang warga sekitar bahkan anak-anak pun menjadi sasaran. Tak ingin hal tersebut terus terjadi, warga langsung meminta petugas dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah guna mengevakuasi sarang tawon. Serang tawon yang akan dievakuasi besarnya melebihi galon air. Diperkirakan jumlah tawon yang ada di dalamnya mencapai ribuan ekor. Untuk penanganan malam hari kita antisipasi tawon itu menyerang ke warga karena saya anggap malam hari itu lebih aman karena pencahayaannya minim. Usai petugas berhasil menurunkan sarang tawon, petugas mengamankan sarang tawon di kantor BPBD untuk dimusnahkan. Dalam sebulan, petugas telah mengevakuasi 10 sarang tawon. Selain sarang tawon, petugas juga sering dimintai warga untuk menangkap ular hingga mengevakuasi warga yang tercebur ke dalam sungai. Dari Purbalingga Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, Anyus, Mamorkan.